Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat semua semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Oke hari ini kita akan membahas tutorial bagaimana caranya untuk cek ongkos kirim JNA ya cek ongkir JNA sebagaimana kita tahu saat ini adalah masanya banyak berjamurnya berjualan via online ya jadi enggak cuma offline sekarang juga online juga dan cek ongkos kirim ini adalah salah satu poin penting bagi seorang penjual ataupun juga pembeli untuk mengkalkulasikan perkiraan gitu ya mau beli atau enggak nih kalau sebagai pembeli dan sebagai penjual ini berapa sih ongkos kirimnya gitu ya sekaligus ongkos kirim biasanya kan ya kalau mengirimkan paket Oke bagaimana caranya kita lanjut aja yang pertama kita akan membagi dua video video ini menjadi dua bagian ya yang pertama adalah menggunakan browser cara ceknya menggunakan browser terjadi tanpa menginstall aplikasi lagi ya dan yang kedua menggunakan aplikasi Oke kita langsung saja yang pertama menggunakan browser ya browser atau peramban biasanya kalau di Android sudah terinstall Chrome ya otomatis ini dia Chrome dan selain Chrome juga tentu saja bisa misalnya pakai useweb atau pakai Opera Mini dan lain-lain sebagainya ya Oke sekarang kita akan menggunakan Chrome ya kita klik aja Chrome nya ya kemudian kita klik jne.co.id ya kita masukkan alamatnya jne.co.id kemudian kita buka Hai nah setelah situsnya terbuka ya situsnya tampilannya seperti ini kemudian kita Scroll ke bawah ya atau bergeser ke bawah nah kita cari tarif kiriman ini dia tarif kiriman Hai di paling atas sendiri kotak paling atas ini ada tulisan origin ini ya ini adalah asal pengiriman dan untuk yang bawah ini adalah tujuan pengiriman misalnya kita mau mengirim dari Jakarta nih ya misalnya kotanya dari Jakarta Oke tinggal kita tulis klik saja Jakarta nah kemudian kita tinggal klik yang ada di bawah ini untuk daerah lain juga seperti ini ya misalnya kita mau mau cari yang dari Cilacap misalnya nah tinggal klik aja Cilacap di sini gitu ya kita kembali misalnya Jakarta Jakarta kemudian kita klik yang bawah klik tujuan pengirimannya kemana misalnya hmm saya ke daerah Cilacap nih Oh tunggu dulu ada catatan penting di sini dan poin termasuk poin terpenting jadi untuk asal pengiriman misalnya ini Jakarta ya cukup menggunakan nama kota aja ya atau kabupaten juga bisa beda dengan tujuan pengiriman atau destination ini ini harusnya lebih detail lagi jadi jangan nama kota aja misalnya kalau Pugor ya Pugor jangan ini harus ditulis alamat kecamatannya ya jadi kecamatannya mana gitu misalnya saya ada di Cilacap nih tapi saya masuk kecamatannya misalnya ada di Siderja misalnya atau di daerah lain di sekitaran Cilacap jadi harus lebih detail ya kalau kita tahu kode posnya sih ya tinggal kode posnya tapi kan di sini tulisannya nama kota gitu ya guys jadi harusnya kecamatan ingat yang atas ini kota bisa bisa lebih enggak harus kecamatan gitu ya jadi kotanya aja atau kebubatannya aja kalau yang bawah ini harus dengan kecamatan saya tulis Siderja misalnya ini salah satu kecamatan di Cilacap ya betul kan Siderja Cilacap tinggal klik aja ini kemudian kita klik beratnya berapa kilo nih karena tiap-tiap kelipatan per kilo adalah kelipatannya harganya juga ya guys kita klik cek ya Oke disini ada capca dulu capca ini apa sih fungsinya capca ini adalah sebagai untuk pengamanan sistem ya jadi untuk membedakan kita dengan robot gitu ya untuk manusia dengan robot soalnya kan biar enggak ngeblank gitu sistemnya ya kalau misalnya robot kan bisa berulang kali gitu mengklik mengklik dengan tujuan tujuan yang tentu saja tidak bagus gitu kurang lebih seperti itu jadi gimana sih caranya ini kan udah tarif kiriman Jakarta ini udah kecamatan ya ini kemudian udah beratnya satu kilo kemudian kita kalau capca ini isinya harus bersih sama kayak ini ya misalnya AAW7MF ini diisinya harus bersih seperti ini kita tulis ya A H W ini huruf besar semua 7 huruf kecil MF harus disamain ya kalau capca ini ini Oke setelah itu Oke mari kita cek kos dari Jakarta ke sidarja itu berapa Oke kita buka berapa dia nah ini dia dibawahnya ya guys Jakarta sidarja Cilacap berat satu kilo nah disini tertulis seperti ini ini kalau untuk JNI ada beberapa varian ya ada beberapa varian pengiriman yang pertama adalah GTR ini GTR ini kayaknya buat truk gitu ya oke lah kita langsung klik ke yang ini nih ini reguler ini yang standar ya kecepatan standar ini Rp23.000 nih yang ini adalah harganya nah ini adalah harinya 3-6 hari untuk Oke ini yang paling ekonomis lah ya Oke ini ekonomis yang paling murah ini harganya juga Rp20.000 untuk 4-7 hari nah kurang lebih seperti itu ya guys caranya gitu loh ingat-ingat lagi ya Oke untuk yang kedua kita akan menggunakan aplikasi Oke Nah untuk aplikasi ini kita tinggal mendownloadnya ke playstore ya kita buka playstore kita tulis my jne Nah kita tulis my jne Nah kemudian kita install disini guys karena ini udah saya install ya tinggal kita buka aja seperti ini aplikasinya kita buka nah kemudian kita cek tarif disini ada tulisan cek tarif kemudian origin yang seperti tadi ya origin itu asalnya asalnya misalnya Jakarta Hai nah Jakarta ini harus sampai ada nah ini harus sampai ada di bawahnya kemudian kita klik Jakarta saya tadi apa si darjah si darjah nah disini harus diklik tab bawahnya ya akan muncul sendiri pop-up di ini bawahnya dan kita klik beratnya ya tadi satu kilo misalnya kita klik tarif nah ini dia seperti tadi kan sama ini Oke ini yang ekonomis paling bawah yang reguler yang standar yang keatasnya memakai truk ya biasanya untuk yang gede-gede gitu barang seperti itu lain lagi tarifnya ya guys kasih